Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam pedang saya, satu lafiyah bersama keluarga. Hari ini 10 Mei 2022 di Bali pada pagi hari jam 8.30 dengan bantuan matahari pagi saya berbagi pengalaman mengenai teknik ataupun olahraga yang saya post kali ini. Sebenarnya sudah banyak video atau posting dengan aneka narasi termasuk juga video-video yang lainnya. Untuk teman-teman yang saya poinkan pada narasi video berikut sebenarnya hanya metode bagaimana cara atau agar kita tetap dapat berusaha berlaraga di usaha selanjut dengan tidak memerlukan waktu terlalu panjang serta tempat dan gerakannya tidak terlalu banyak. Nah ini adalah salah satu cara yang saya kita ceritakan dari usia pujang Sehingga di usia 60 kali ini bersyukurlah dalam hati saya untuk dapat merealisasikan gerak-gerak tersebut. Sepertinya kalau kita tidak pernah mencoba melihat dari gerakan, macam gerakannya dan teknik bergerak, sangatlah mungkin tidak masuk akal. Ataupun ada yang berpikiran olahraga apa sih yang sebenarnya hanya sekedar menekan, jongkok bangun dan sebagainya seperti itu. Namun kalau hal ini kita perhatikan dengan ruasi waktu setengah menit saja dalam gerakan sekarang ini sudah cukup lumayan. Ototot pada pinggang pinggul terutama ototot pada paha kanan-kiri dan kumit dengan kaki dijinggit. Artinya ujung kaki kanan dan kiri menjadi tumpuan bukan sepenuhnya. Untuk selanjutnya, gerakan yang saya bawakan seperti ini. Hanya mengahan nafas, sebentar saja di dada, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan. Teknik untuk melakukan tarikan nafas, tahan di bawah perut. Itu-betul secara langsung, nafas akan naik ke atas. Dengan demikian, tahanlah sementara di dada. Selanjutnya, di saat mengeluarkan nafas, keluarkan secara perlahan-lahan. Gerakan ini saat mengeluarkan nafas. Begitu tangan saya berada pada posisi gurus. Itu kondisi nafas kita sudah sepenuhnya kita keluarkan. Ketika tangan dan gurus menuju ke belakang, secepat itulah kita kembali tarik nafas. Selanjutnya, ditahan kembali di dada. Dan akhirnya dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan. Nah, teknik untuk menjulurkan tangan. Ada gerakan cepat dan juga ada gerakan lambat. Bukan tetapi untuk menjiwai, menikmati, mengilhami nafas-nafas. Menerobos ke tangan kanan, tangan kiri. Sebaiknya kita keluarkan secara perlahan-lahan. Kelihatnya, olahraga seperti ini langka ataupun mungkin tidak terlalu banyak yang mengemari. Ya, berupanya, apa yang saya katakan tadi, sepertinya gerakannya sepele. Gerakannya adalah, ya, kayak tidak masuk akal. Seperti itulah. Akan tetapi, apa yang saya anerasikan, apa yang saya bagi kali ini. Ini adalah suatu metode percara saya untuk berbagi pengalaman. Sekali lagi, bagaimana secaranya agar di usia lanjut kita selalu dan dapat berolahraga. Walaupun dengan tidak memerlukan waktu terlalu panjang dan juga gerakannya tidak banyak. Serta tempat dari luas. Lama video kali ini, kurang lebih 10 menit. Saya pikir di usia lanjut. Dengan metode bergerak 10 menit adalah sudah cukup. Karena secara rutinitas ataupun keuntinan itu lebih bagus daripada melakukan olahraga. Seminggu sekali dengan 1 jam, 2 jam, ataupun 3 jam. Tapi saya pikir yang penting otot-otot kita terlatih secara elastisitas antara otot-otot satu dengan otot yang lainnya. Dia akan bekerjasama sesuai fungsinya masing-masing. Pakai otot pinggang, pinggul, otot paha, rumit, lengan, leher, dan lain sebagainya. Kita harapkan untuk menunjukkan aktivitas kita keseharian setelah bangun pagi itu akan menjadi kerjasama atau koordinasi yang baik. Dan tentu hal ini diperlukan suatu kesabaran, diperlukan suatu tekad niat untuk tetap berusaha dapat berolahraga. Walaupun dengan olahraga yang kita menciptakan sendiri ataupun gerak-gerak yang dapat kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya pada video-video sebelumnya juga saya sering menelaskan. Apa yang saya post ataupun bagi di channel Youtube yang sangat sederhana ini, menurut pandangan saya sebenarnya tidak mestilah teman-teman yang seusiaan ataupun masih muda, ataupun sudah melebihi dari 60 harus mengikuti gerak saya, bukan-bukan seperti itu. Malahan saya lebih cenderung untuk berbagi pengalaman. Gimana caranya ketika teman-teman mempunyai suatu metode cara berolahraga, yang penting menggerakkan tangan, leher, atau otot yang lainnya di pagi hari ataupun siang, hari sore ataupun malam. Sesuai dengan 44JW yang saya telah post dengan beberapa video tersebut. Dan ketika teman-teman akan dapat melakukan suatu metode teknik berolahraga sesuai dengan keinginan, dan hal itu merupakan keluar dari niat ataupun tekad kita, saya rasa itu akan lebih bagus. Artinya tidak ada beban, tidak ada pemaksaan untuk mengeluarkan gerak-gerakan, tidak mengetahui banyak mengapal gerak. Karena di usia-usia seperti ini, olahraga adalah sebaiknya kita pakai hiburan. Dia tidak akan menjadi beban, dia tidak akan menjadikan suatu efek yang berakibat mungkin ada kejenuhan, berakibat mangkel, ataupun jengkel melakukan gerak-gerakan tersebut. Kalau gerakan itu kita ciptakan, nah dan dia keluar dari keinginan kita, baik itu menggerakkan tangan secara cepat. Dan dan lain sebagainya, banyak sekali saya pikir cara itu pendendik untuk melakukan gerakan berolahraga. Kalau sekarang saya lakukan gerakan ini adalah tetap penggunaannya, menambahkan tenaga pada tangan kanan dan kiri, namun bedanya kita lakukan gerakan cepat. Sebenarnya pada pelatihan olahraga terobosan yang saya sering post dengan gerakan pelan tersebut, itu kalau diterjemahkan sebenarnya melatih cepat. Kan tetapi nafas-nafas yang kita salurkan ke tangan kanan dan kiri itu, digerakkan secara perlahan-lahan, teknik saja untuk menggerakkan secara perlahan-lahan. Kan tetapi kalau itu tenaga kita keluarkan secara full ataupun loss, itu basahnya, artinya tanpa ada penahanan, otomatis gerakan itu akan menjadi cepat, akan menjadi enerjik, menjadi sigap. Nah ini sekarang lagi teman-teman, jika kita melakukan penekanan dengan penggunaan nafas sedikit, ditambah dengan gerakan kaki, nah itu turun walaupun tidak terlalu full dari bawah ke atas, ini benar-benar akan membuat otot kita menjadi pegal, terutama adalah otot perlahan kanan-kiri daripada persendian butuh kanan-kiri. Maka di video-video sebelumnya juga saya sering untuk, dan intinya menge-post video-video yang istilahnya melatih adalah otot pada persendian butuh kanan dan kiri. Hal ini sangat penting ketika kita bangun pagi, yang saya habis istirahat sekian jam pada malam hari, tentu di pagi hari kita akan melakukan suatu aktivitas, otot-otot pada persendian baik itu di persendian siku kanan dan kiri, termasuk juga lutut kanan dan kiri seperti sekarang gerakannya. Ini akan memegang peran sekali ketika memindahkan tubuh kita atau badan kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik itu dari tubuh bangun, dari duduk menjadi bangun, bangun ke duduk dan lain sebagainya. Peran daripada persendian butuh kanan dan kiri, yang tentunya kita harapkan juga kerjasama antara otot-otot pinggang, pinggul itu akan menjadi satu kesatuan, sehingga aktivitas yang akan kita rencanakan nantinya bisa berjalan dengan lancaran. Karena teman-teman ini saya akan kembalikan narasi, dengan waktu saya ukur sudah hampir 8 menit, hampir 9 menit lah, dengan bantuan matahari pagi juga pada jam 8.30-an ini sudah cukup membuat bisa berkeringat, baik itu di tangan, leher, apalagi di dada, ini sudah merasa agak-agak basah baju. Dan jika gerakan tadi kita masih mampu dan juga mood kita masih bagus untuk olahraga, kita lakukan seperti gerakan, saya pindahkan kaki. Nah, dalam poin ini, sebenarnya otot-otot pada persendian butuh kanan dan kiri, dan juga pinggang pinggul, betul-betul sangat terasa. Kalau teman-teman tidak tahan ataupun belum pernah mencoba, ini mungkin akan menjadi jenuh, akan menjadi mangkal, leher, di tangan saya tunjukkan pada otot-otot pinggang pinggul itu akan terasa sekali. Dan memang gerakan-gerakan seperti ini diperluan satu kesabaran, sambil enjoy lah. Tidak boleh menjadi beban, tidak boleh menjadi suatu kekesalan dalam melakukan kejar. Jadi sekarang, karena di usia-usia lanjut, sebaiknya olahraga tersebut kita pakai hiburan. Dan banyak hal. Jadi sekarang saya juga peragakan ketika masih tenaga, atau masih juga situasi dan kondisi, memungkinkan ada waktu lagi, kita bisa melakukan gerakan-gerakan lainnya. Bahkan dengan ini. Tapi, kalau diperhatikan gerakan sekarang dengan tetap dari awal menginjitkan ujung kaki kanan dan kiri, ini kan benar-benar menjadi pegal. Nah, ini tambahan beberapa foto yang saya post. Semoga teman-teman selalu berulang siasat. Sampai berjumpa dan inilah channel yang paling sederhana. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat-sehat. Sekuarga salam rahayu. Terima kasih.